Polri membenarkan Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Erwin Aksa, telah mencabut laporan penjamanan nama baik terhadap Ketua Majelis Pertimbangan P3 Roh Mahur Musi alias Romi. Hal itu diungkapkan oleh Kabak Penum Divisi Umas Polri Kombes Pol Nurul Aziza pada Rabu 21 Juni 2023. Nurul mengatakan saat ini penyidik baris krim Polri tengah memproses penghentian penyelidikan dengan menunggu surat pemberitahuan penghentian penyidikan atau SP3. Erwin Aksa sendiri telah mencabut laporan polisi soal dugaan penjamanan nama baik terhadap Ketua Majelis Pertimbangan P3 Roh Mahur Musi alias Romi. Erwin mengatakan alasan dirinya mencabut laporan tersebut lantaran masalahnya sudah diselesaikan secara kekeluargaan. Rencananya jika tidak dicabut, Erwin sendiri akan diperiksa oleh penyidik baris krim Polri pada pekan ini. Untuk informasi, Erwin Aksa melaporkan Ketua Majelis Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan atau P3 Roh Mahur Musi alias Romi ke polisi pada selasa 8 Mei 2023 lalu.